Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemain sayap muda Chelsea, diperbutkan Thomas Tachel dan Gareth Southgate. Bukan sesuatu yang baru jika Chelsea memiliki pemain muda berbakat pada setiap musim Liga Inggris. Dalam beberapa tahun kebelakang, Chelsea rajin mengorbitkan pemain mudanya ke tim utama. Ide itu pun mendapat sambutan baik dari pelatih yang menukangi The Blues. Thomas Tachel menjadi salah satu pelatih yang aktif membawa dan mempercayai pemain mudanya untuk tampil di laga-laga penting. Salah seorang pemain muda yang mendapat sorotan cukup besar adalah Calum Hudson Odoi. Media-media Inggris bahkan melabeli Hudson Odoi dengan pujian-pujian setinggi langit ketika ia debut di tim utama. Yang menunjukkan kepercayaan dan komitmen untuk memainkan remaja 19 tahun itu di beberapa laga awal. Namun tak bisa dipungkiri. Konsistensi performa masih menjadi hal yang harus dikejar olehnya. Ditambah lagi Chelsea juga tak kekurangan stok pemain yang bisa mengisi pos sayap kanan. Dikutip dari Football London, pemain tim Nas Inggris ini baru mendapatkan 19 kali kesempatan bermain di bawah asuhan Thomas Tachel. Ex-pelatih Dortmund itu mengaku senang dengan apa yang ditampilkan pemain lincah tersebut. Kesempatan bermain reguler menjadi hal yang langka untuk Calum sejauh ini. Dan itulah yang disayangkan oleh pelatih tim Nas Inggris Gareth Southgate. Ia mengakui penggawa berusia 19 tahun itu memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Namun Hudson Odoi perlu mendapatkan panggung untuk bisa menunjukkan kemampuan yang ia memiliki. Southgate tahu proposinya sebagai pelatih tim Nas Inggris. Ia hanya bisa memantau perkembangannya dari titik tertentu. Ia memastikan bakal terus mengawasi perkembangan sang pemain. Calum Hudson Odoi kemungkinan bisa tampil sebagai starter dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Sebab Chelsea harus mencari pengganti race champs yang terkena hukuman kartu merah. Ia bisa mengganti pos yang ditinggali oleh mantan pemain Manchester United. Juventus panasi mesin, borong 2 gol. Italia bantai, Lituania. Moisken pengganti Cristiano Ronaldo di Juventus langsung memanasi mesinnya sebelum kembali ke Serie A. Bersama tim Nas Italia striker muda tersebut memborong 2 gol dalam kemenangan 5-0 atas Lituania. Italia menjamu Lituania dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Eropa Kamis 9 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan 5 gol tanpa balas melawan Lituania membuat Italia mengukir kejayaan sebagai tim dengan rekor tanpa terkalahkan terlama di level internasional. Italia lagi-lagi mampu membuktikan kualitasnya sebagai juara bertahan Euro 2020. Penampilan gemilang mampu kembali diperlihatkan Italia saat meladeni permainan Lituania di Mapei Stadio. Bertindak sebagai tuan rumah, Italia mampu mencetak 4 gol langsung hanya dalam kurun waktu 20 menit saja. Moisken mampu mengukir 2 gol tepatnya pada menit 11 dan 29. Lalu, 2 gol Italia lainnya masing-masing 1 gol dihasilkan gol bunuh diri. Keberhasilan Italia mencetak 4 gol hanya dalam kurun waktu 20 menit itu ternyata menyisakan catatan menarik. Dilansir otak, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Italia mampu mencetak 4 gol pada 30 menit awal babak pertama dalam satu pertandingan. Performa mengkilap Italia tampaknya akan terus berlanjut jika melihat permainan tim Gli Azzurri di atas lapangan. Frank Cassie tolak tawaran terakhir Rossoneri Azzurri dilaporkan semakin menemui kesulitan untuk mencapai kesepakatan terkait kontrak baru dengan gelandang bertalitannya Frank Cassie. Kabar terbaru, Frank Cassie disebut telah menolak tawaran proposal terakhir mengenai pembaruan gaji di Azzurri. Sementara kabar lain juga menyebutkan bahwa Frank Cassie juga menolak tawaran Tottenham Hotspur, tetapi membuka peluang lebar dengan upaya PSG. Seperti diketahui memanfaatkan jeda internasional AC Milan dan Frank Cassie melanjutkan negosiasi kontraknya di Rossoneri. Sebelumnya, gelandang asal pantai Gading tersebut menyatakan komitmennya akan bertahan di AC Milan. Tetapi syaratnya, harus ada kesepakatan antara AC Milan dengan agennya. Duktif dari laman Spremiland, Frank Cassie dilaporkan ingin memperbarui kontrak dengan AC Milan tetapi hanya jika klub dapat mencapai kesepakatan dengan rombongannya. Menurut laporan reporter calgeomerato.com Daniel Longo via Milan Post, ia tidak yakin bahwa Cassie akan bertahan di Milan setelah menolak tawaran terakhir manajemen, termasuk kenaikan gaji tambahan. AC Milan akan melawan Lazio di San Siro pada minggu malam. Transfer Antonio Griezmann ke Atletico Madrid bikin puyeng Boss Barcelona, Ronald Koeman mengeluhkan keriwahan bisnis pihak klub di hari akhir transfer membuatnya puyeng. Gara-gara digerokot diutang miliara, Blaugrano sibuk mengurangi tagihan gaji mereka di bursa transfer musim panas ini. Pencucian gudang ini bahkan berlanjut hingga hari terakhir, dengan melepas Antonio Griezmann dan memboyong Luke De Jong di detik-detik terakhir. Dengan mepetnya transfer Griezmann dan De Jong, Koeman mengeluh kepada sport keriwahan di hari terakhir. Praktis membuat saya kehabisan waktu mencari solusi, bikin puyeng. Kontrak Griezmann luar biasa dan jika pergi, tujuannya adalah untuk membantu situasi finansial klub. Makanya, saya menyetujui kebergiannya. Kehadiran De Jong, seorang nomor 9 klasik, tak biasa bagi Barka yang lebih sering mengandalkan striker lincah dan dinilai sebagai pembelian panik. Namun Koeman membantah itu, kepergian Lionel Messi ke PSG akan meninggalkan luka dalam bagi Barka. Mengingat mereka sangat mengandalkan produktivitas gol La Pulga. Kini beban tersebut jatuh kepada seluruh squad dan Koeman bisa segera mengandalkan para penyerang yang absen panjang lantaran cedera. Arsenal sudah temukan calon pengganti Aubameyang. Klub London Arsenal dikabarkan telah menemukan pengganti bagi Pierre-Emerick, yakni penyerang milik Sevilla, Yosef N. Neysri. Pierre-Emerick menjadi andalan Arsenal sejak tahun 2018 lalu. Namun sejak musim kemarin, pemain asal Gabon tersebut mengalami penurunan performa. Musim lalu, striker berusia 30 tahun tersebut hanya bisa mengemas 15 gol saja bagi Arsenal. 10 diantaranya di pentas Premier League, Arsenal disebut akan mencari penyerang baru pada musim panas 2021. Namun usaha mereka gagal membuahkan hasil. Arsenal terus mencari kandidat penyerang baru setelah bursa transfer musim panas 2021 ditutup. Dan sekarang, mereka disebut sudah memenuhi pemain yang mereka cari. Pemain tersebut adalah penyerang Sevilla, Yosef N. Neysri. Arsenal bakal mencoba membayang Yosef pada bulan Januari 2022 nanti. Namun Sevilla sepertinya enggan melepasnya pada pertengahan musim ini. Pada musim 2020-2021 kemarin, Yosef tampil memikat bersama Sevilla. Ia mengemas 24 gol dari 52 lada di semua ajang kompetisi. Sekarang ini, Yosef masih terikat kontrak dengan Sevilla sampai tahun 2025. Sementara itu, kontrak Pierre-Emerick di Arsenal masih berlaku sampai tahun 2023. Namun ia disebut bakal cabut lebih cepat dari klub London tersebut. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola dari Jurnal Bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.